Hai ini bawa buah-buahan apa ini ada banget Oh ya ini apa ini semangka semangka Oke ini bawa-bawa ini bawa-bawa ini rambutan Oke enang-enang bawa-bawa apa itu oke ini jambu ini wang sirsat ini jambu ini sirsat jambu apa ini sirsat ini baunya coba-coba ini bawa pohon apa ini tanaman apa kelengkang ya kalau kamu bawa nih oke 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 ya hari ini hari Sabtu 28 Januari 2023 seluruh siswa di kota Semarang belajar memanfaatkan lahan di sekitar sekolah untuk bercocok tanam mereka dibekali dengan pelajaran Urban Farming yang materi ini dimasukkan dalam kurikulum Merdeka belajar di kota Semarang kebetulan ini lili yang terdapat dalam Urban dan Farming terkait dengan kurikulum Merdeka belajar kegiatan ini diselenggalkan dari instruksi wali kota Semarang TV Rita Bumaryanti Rahayu kegiatan ini diharapkan oleh Mbak Ita menumbuhkan kepedulian serta kesadaran dalam diri anak-anak selain itu juga dapat menguatkan keragatan antara guru dan anak didiknya secara mikro Urban Farming juga dapat mewujudkan ketahanan pangan di kota Semarang bahkan secara nasional pengajaran Urban Farming sebagai langkah berjaga-jaga terhadap potensi krisis yang dapat terjadi khususnya di tahun 2023 ini pada tahun 2022 seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwasannya tahun 2023 ini bisa terjadi krisis pangan dan krisis energi Dimaikan pula akan terjadi resesi global untuk itu sebagai langkah antisipasi untuk siswa diharapkan untuk belajar Urban Farming yaitu menanam tanaman-tanaman buah atau taman alim yang bisa menjadikan dan ketahanan pangan di Indonesia semoga di Indonesia tidak terjadi krisis energi ataupun krisis ketahanan pangan dan wali kota Semarang optimis bahwa kegiatan Urban Farming ini akan membantu dalam efektif menjaga ketahanan pangan dan energi khususnya di kota Semarang dan umumnya di Indonesia ini nampak anak-anak sudah membawa bibit pohon ini ada yang bawa jeruk melon apa jeruk lemon 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 dari melon ini kebetulan Bapak Temok selaku ketua PKSS Kota Semarang bagaimana Pak Temok kegiatannya ini ketahanan apa hari ini ya Alhamdulillah kita dikumpul kegiatan dari pemerintah Kota Semarang kegiatan Urban Farming dan penghujuan ini menimbulkan anak-anak untuk cinta tanam menanam mulai sejak dunia mungkin nanti bisa diterapkan di masyarakat Oke demikian tadi dari ketua PKSS Kota Semarang sangat mendukung sekali adanya Urban Farming ya di Kota Semarang diharapkan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini anak-anak termovotivasi juga untuk menanam di rumah ini untuk kegiatan hari ini menanam di lingkungan sekolah dan diharapkan nanti bisa menanam di lingkungan rumah masing-masing yang melibatkan orang tua tentunya semoga kegiatan ini nantinya akan berjalan dengan lancar selamat menikmati 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 yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak semua bagi khusus ini yang masuk adalah kelas 7 dan kelas 8 semuanya ya setiap 19 pagi hari ini kita bisa apel ke 21 satu ini dalam rangka untuk penghujuan urban farming kerja bakti secara masal sekitar Semarang RT RW hari ini semuanya bersama-sama bujuk, yukun, kerja bakti bersama khususnya untuk yang anak-anak sekolah ini diperuntukkan latihan tanam-menganam seperti ini seperti program dari sekolah kita namanya asfalisa itu, aku suka tanaman ditambah, lihat sampah diambil, itu program saya program asfalisa tingkatan dari, aku suka tanaman lihat sampah sampah itu diambil, taruh mana? taruh tempat sampah taruh sapu, rapopo taruh sapu dulu gak apa-apa, baru taruh tempat sampah, itu lah itu menanamkan bahwa kalian kebersihannya sejati itu ya, ini pesan saya silahkan nanti koordinator nanti lewat pagus Pak Fitri jadi hari ini nanti tetap di-advent berarti nanti yang tidak masuk nanti bumi suruh besok bawa tanaman ya, yang tidak masuk bawa tanaman taruh bawa tanaman atau bunga yang tidak tidak masuk seperti itu itu saja yang perlu saya sampaikan terima kasih atas belajarannya untuk menciptakan program dari sekolah maupun program dari pemerintah kota semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati ini ada bohon juga siur sapi kita siur sapi supaya kita gunakan dengan bohon-bohon tinggal nanam sejanya ada juga buat berseri yang mau selamat kok kok yang mau selamat kok yang mau selamat kok ya inilah kegiatan keseruan untuk anak-anak menanam ataupun urban farming selanjutnya akan ditanam di lelah yang di sini akan ditanami pohon-pohon tanaman buah juga nanti mungkin tanaman sayur namun dan demikian juga di sini ada masalahnya di sini di belakang pertahanan jadi ya lainnya relatif sempit namun bagaimana kita pandai-pandai untuk memanfaatkan bahan yang terbatas itu sebagai antisipasi untuk program pertahanan pangan jadinya nanti kalau di lingkungan sekolah sudah bisa menanam diharapkan nanti anak-anak juga menanam di lingkungan rumah masing-masing walaupun kemungkinan untuk lahannya itu tidak banyak jadi anak-anak sudah mulai ini jadi anak-anak sehingga kita tidak mencari kita tidak mencari kita tidak mencari kita tidak mencari Hai 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 tambahin apa-apa tambahin kalau ini ini tambahin apa ini, seru? oh udah tau ya ibu mau nanam apa? mau nanam oh udah buai kalau bilang udah buai, buainya jangan lihat saya ya yang ini media tanamnya sudah dibongkar-bongkar ini untuk media tanamnya ini untuk tanamannya ini ditambah media tanam untuk menit jadi kompos ini bisa tapi so jangan lupa tapi pria su Semoga kegiatan ini dapat berhasil membawakan manfaat dan semoga Indonesia tidak dilanda dengan adanya kegiatan ini kita optimis bahwasannya di tahun 2023 ini dapat dilewati dengan keberkahan dengan kelimpahan pangan di Indonesia. Semoga Indonesia tercinta ini damai sejahtera. Amin.